Hamas aja ya Anda menyaksikan prestasi Indonesia itu ya secara langsung di lapangan? Iya, yang pertama kan belum prestasi dong ya Yang pertama kan 0-2 Di Stadion Jasim bin Hamad Oh, Anda mulai dari awal ya Ya, sudah itu pindah ke stadion Nah, ini stadion favoritnya Sintayong juga, yaitu Stadion Abdullah bin Nasir bin Khalifa, disebut juga Abdullah bin Khalifa Ini stadion yang unik karena Coach Sintayong membawa Korea menang di situ Lalu kita pernah menang 1-0 Melawan tim senior loh Vietnam di sana Dan 2 kemenangan kita terakhir Dapatnya di sana 2 kali lagi perjalanan kita akan di sana juga Jadi kita akan melawan Korea Sebagai pimpinan dari Juara grup B Kemudian nanti akan ketemu antara pemenang Usbek Usbek dengan Runner-up grup ya Sesudah itu nanti sayangnya Finalnya balik lagi di Jasim bin Hamad Tempat kita kalah 0-4 lawan Australia Ini gambar langsung dari kamera anda nih bang Oh iya iya Oh itu saya ikut bersama Itu ngapain mukul-mukul apa bang? Mukul-mukul ini? Drum Dibawa drum di situ Ini saat lawan apa nih bang? Ini terakhir kita lawan Jordania 41 Apa sih membuat anda kaget gak sih sebetulnya sih Kalau bisa menggilas Jordania ini begitu? Enggak kaget karena begini Saya dikasih kesempatan Oleh Pak Sumarji Dan Pak Endri sebagai manajer Untuk singgah ke hotel mereka Tapi kan saya memang sengaja privacy team Jangan diganggu kan? Saya tinggal di hotel berbeda Tapi dapat kesempatan ke sana Ketemu dan saya lihat walaupun kalah 0-2 Lawan Qatar Tapi sesudah itu semangatnya Betul-betul naik Mereka gak down gak drop ya? Dari wajah-wajah para pemain itu Pada waktu saya datang sudah gak drop Menjelang lawan Australia Jadi sudah di briefing sedemikian rupa Oleh Pak Eric ya Muncul banyak kan viral di Ya betul Lupakan itu semua Itu tugas kami Merotes Nasrullah Kabirov gitu ya Yang kalian tugasnya cuma buat main gitu Sudah diberesin sama netizen 62 kok bang Walaupun agak salah juga Yang diserang misalnya Akun yang mana gitu kan Akun keadaan Akun wisata Nah tapi Pada waktu itu Saya sempat salaman dengan Coach Sintayong Dan semua yang lain Ngobrol gak sama Bri? Gak sempat Jangan lah ya Tapi saya kesadaran untuk memastikan aja Oh enggak nih menurut saya Anak-anak itu spiritnya Semangatnya tinggi Kembali naik walaupun Terutama mungkin karena mereka merasa gini Kita mampu kok Cuma kita memang kalah oleh wasit lapangan Dan wasit par waktu itu Tapi kalau melihat berarti Dalam dua permainan Indonesia Australia Kemudian juga Indonesia Qatar Ini nampaknya juga sudah cukup santai Sudah cukup pede Indonesia Jordan Menariknya itu lapangan Abdullah bin Khalifa itu Itu klubnya Duhail ya Itu salah satu klub juara disitu Itu Lapangannya itu gak terlalu besar ya Atmosfer kita sama Artinya jarak dengan lapangan hijau Ya 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 Dibandingkan Khalifah misalnya Itu kan jauh ada lintasan atletiknya segala macam Kalau ini deket Dan kita itu bisa apa Bisa langsung Melihat langsung Berarti faktor pemain di luar lapangan itu Pengaruh juga buat squad kita ya kayaknya Wih Banyak gak sih supporter yang nonton? Nah ini menarik Waktu lawan Qatar Ya Sekitar 3 ribuan Waktu lawan Australia Tercapatnya 2.925 Atau berapa gitu ya Tapi waktu lawan Jordania Dua kali lipat 5 ribu lebih gitu Jadi boleh dikatakan Seluruh masyarakat Indonesia Yang cinta bola disitu Datang ke lapangan Anak-anak kecil datang Dan khusus pada pertandingan terakhir itu kan 21 April Ya Itu tidak sedikit yang menggunakan baju Kartini Menarik dong ya Nanti Kartini mendunia dong ya Dan ada yang menyanyikan lagu itu Jadi temen-temen Ultras Garuda Yang Sekarang berubah namanya Jadi Garuda Qatar Kurang lebih gitu ya Sedap kebenapah Menyanyikan lagu Ibu kita Kak Tapi Tapi Untuk lawan Korsel sudah ada persiapan dari supporter kita Pak Gimana ya? Untuk lawan Korsel nantinya Sudah ada persiapan dari supporter kita Lebih heboh atau gimana? Iya Abang sana lagi dong Ini datang terutama karena menyelesaikan jaringan penelitian dengan temen-temen internasional Soal pemilu dan hasil MK kemarin Diajak sih sama Mas Oni Garuda Yaksa untuk tanggal 25 Enaknya itu kita 25 mainnya makin malam Di Indonesia kan 0030 Jumat ya Ibuin pertandingannya Iya Jadi ada peluang untuk kesana nanti Kita lihat ya Oke Sebelum ke Bang Budi Setiawan Bang Ege ini Bang Anda menulis tuh Bang Ya kan Garuda mendunia Di dalam Di dalam itu Caption Anda seperti itu Ada alasan Dan ada keyakinan dibalik tulisan itu Ini Budi nanti harus Nah itu dia Makanya sebelum ke Mas Budi ke Abang dulu nih Saya melihat ya Mereka tuh bermain betul-betul santai Ada tikitakanya Main lepas Percaya diri Dan di depan saya tuh Saya lihat struts Ketemu misalnya Nathan Chuaot Mereka Ngobrol tuh Ketika bola berhenti ya Ada interaksinya Iya di belakang juga misalnya Jenner sama Hapner dan lain-lain itu Mereka bisa berdiskusi Mainnya lepas sekali Barangkali juga ini Terima kasih kepada Men of the match waktu itu ya Hernando Harry Yang bisa menahan Penalti Muhammad Tore itu Dari situ Muncul Kemampuan untuk Jadi sekali lagi Mereka itu karena jaraknya dekat sekali Bahkan Arhan tuh kalau lewat ke depan kita Mengginikan penonton Bukan pemilu loh ini ya Tapi begini Dan kita semua sama-sama begini Jadi Ada ketenangan Sempat berinteraksi dengan penonton juga Ayo Ayo gitu Luar biasa Kalau menurut saya ini dalam tanda petik Untuk usia U23 Karena kan Belum tentu juga ya Unggulan di tim senior Sama hebatnya dengan U23 betul ya Tapi kita ini 14 pemain yang pernah main di tim Nas itu ya Oke Ada di U23 Dan mereka sudah biasa main di Liga 1 Ya Jadi saya berani mengatakan ini Garuda mendunia Kalau untuk level U23 ini Berarti saatnya kita tanya ke Bang Budi Setiawang Bang Buset Garuda muda menatap Olimpiade Paris Peluangnya bagaimana? Sangat besar Wow Sangat besar Jadi keren Peluangnya sangat besar Tadi sudah disampaikan oleh Bang Effendi Gozali Yang hadir langsung ke 3 pertandingan Permainan begitu indah begitu bagus Ya itu memang sesuai dengan filosofinya STY ketika dia jadi pemain STY ketika jadi pemain itu Julukannya itu adalah Fox of the ground Karena kemampuan menribblingnya dia Passingnya dia yang sangat mengesankan Dan style of playnya STY sebagai pemain itu disalurkan ke pemain tim nasional Makanya dia Kita sayang melihat beberapa cuplikan di sosial media Betapa dia sangat disiplin dan keras ketika latihan untuk passing Dan juga dribbling Ya hasilnya ini sekarang kita bisa lihat di Ya Nah itulah pertempuran aslinya Jinseng ketemu Jinseng Garuda Mana yang asli gitu Mana yang lebih asli Antara STY Tapi nanti kalau permainan lawan korsel ini kan Natan kembali Natan gak ini Akankah cukup bagus nanti permainan kita melawan korsel? Soalnya kita tahu ya Katanya beberapa pemain dipanggil lagi ya Iya Beberapa pemain dipanggil lagi Kalau Natan menentukan sekali sebetulnya ya Kalau mau jujur dia penjelajah utama itu ya Dari gelandang tengah Dan menariknya kita kan walaupun Sintayung mula-mula 3-4-3 ya Tapi kalau kelihatan itu ya Di lapangan itu mundur-mundur bersama Nyerang-nyerang bersama Coba anda bayangkan ya Pertama kita dalam Australia Tenangan sudut Kitan ya Di heading oleh Ferrari Ke Natan Ju Aon Lalu diselesaikan oleh Komang Teguh Ya Yang adalah pemain belakang Artinya mereka bergerak Naik bersama Turun juga bersama Oke luar biasa ya Jadi ini luar biasa Prediksi gimana nih prediksi nih? Prediksi Ya Agak takut Agak takut sekali Karena dua kali kita Memprediksi dengan kualitas yang ada Hasilnya Di balik Di luar ekspektasi Saya benar tuh Saya ditanya ya sama teman-teman Katar Saya bilang saya agak takut menyatakannya Karena saya prediksi saya besar 3 atau 4 kosong Rata-rata mereka itu 2-1 Tipis Kalau goal depletion itu ya apa boleh buat lah ya Yang Justin Hapner itu kan Ya Tapi jalur kita Bener budi jalur kita ini Jalur yang menarik Kita lawan Korea Sesudah itu Ketemu kemungkinan besar Pemenang antara Uzbekistan Melawan Irak Ya Nah dari situ Kita kan udah Kalau kita berhasil menyelesaikan 2 ini Ya berarti tempat di Olimpiade aman Aman udah ya Ya Kalaupun kita Makanya kita bisa gak mengatap Olimpiade Paris ini Ya setelah kita selesai dari Korea ini Menang Ini kan pertarungan antara Sintayong Melawan Sintayong Gingseng lawan Gingseng Ya Nah kalau kita lolos ke situ Maka disini Misalnya Kalaupun ada hambatan Kita bertarung untuk tempat 3 dan 4 ya Menunggu pemenang Antara kan itu Qatar Melawan Jepang Ya Kemudian Satu lagi Vietnam ya Mereka masih main malam ini Uzbek Lawan Vietnam Ketemu Arab Saudi Oke Yang agak lebih berat dari atas Oke Kebetulan kita bener kata Budi Ada di pool bawah yang Sekali lagi Dua kali main lagi Masih di Stadion Abdullah bin Khalifa Finalnya baru Pengaruh Pengaruh ya ternyata Pengaruh Si Sintayong aja senang di Stadion itu Oke Favoritnya ya Karena ada historinya gitu Iya bener-bener Jawab dulu dong yang tadi dong Berapa Prediksinya Agrivitas 4 goal Dari 4 goal itu 3 goal dicetak oleh Pemain depannya Hmm Jadi dari sisi ketajaman yang Lebih efektif dan terukur Korea lebih unggul Dari sisi pertahanan Mereka belum pernah ke jebolan Indonesia sudah Pernah ke jebolan Artinya PR nya ini Berat untuk pemain belakang Tapi dengan disiplin yang ada yang kita lihat Saya punya keyakinan Kita masih bisa meredam Permainan Korea Dengan angka berapa nih? Ya mungkin 21 lah Tapi Sintayong akan all out ya Yakin anda? Yakin Pasti all out Gak bisa pulang ke negaranya sih Ada yang gejolak All out ya All out Bang Ege berapa nih? Ya dua hal Yang pertama saya selalu akan mengatakan Bud Ijin itu Nonton 10-15 menit dulu Untuk melihat kepercayaan diri Tapi saya mau garis bawahi Yang tadi aja Bahwa pertahanan belakang kita Itu relatif kompak betul Ketika menghadapi Australia Setengah permainan itu diberondong terus Tapi kemarin sebetulnya Banyak celahnya Waktu lawan Jordan Ada gawang kosong Yang ditendang pakai kaki kiri Oleh Jasmus ya Itu kalau gak salah Melenceng Padahal itu kalau Diterusin sedikit saja Bisa Sekarang gini Saya ngebayangkan Ini seperti perjalanan Argentina dulu Kalah lawan Saudi Arabia dulu Di Qatar juga loh Sudah itu mencapai peak performance Mudah-mudahan Harapnya seperti itu ya Terima kasih Bang Ege Terima kasih Mas Budi Setiawan Assalamualaikum Sehat selalu Kita nantikan ya Bagaimana ya Bagaimana lawan Korea Selatan Terima kasih